Intro Shalom selamat pagi Bertemu lagi kita di pagi ini Dalam renungan harian bersama Allah di waktu fajar Syukur kepada Tuhan atas berkat pimpinannya Sehingga kita berkesempatan lagi dapat mendengar Renungan pada hari ini Judul renungan kita adalah Doamu akan dijawab Mari kita berdoa Ya Allah kami Terima kasih atas penyertaanmu Sehingga kami dapat bangun lagi untuk mendengar firmanmu Dan melayanimu sepanjang hari ini Terus bersama dengan kami Tuhan Dalam nama Yesus kami telah berdoa Amen Dalam Matius 6 ayat 6 firman Tuhan berkata Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Doa keluarga dan doa umum masing-masing ada tempatnya Tetapi hubungan rahasia dengan Allah itulah yang menunjang kehidupan jiwa Di atas gunung bersama Allah Musa memandang pola bangunan luar biasa Yang akan menjadi tempat tinggal kemuliaannya Bersama Allah di atas gunung Tempat mengadakan hubungan secara rahasia Kita harus merenungkan cita-citanya yang mulia untuk manusia Dengan demikian kita akan disanggupkan Sedemikian rupa untuk membentuk pembangunan tabiat kita Supaya kepada kita janji akan dipenuhi Aku akan diam bersama-sama dengan mereka Dan hidup di tengah-tengah mereka Dan aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku Sementara kita sibuk dalam pekerjaan kita setiap hari Kita harus mengkat jiwa ke syurga dengan doa Permohonan dalam hati ini naik seperti kemenyan di hadapan taktah kasih karunia Sehingga musuh tercengang Orang Kristen yang tetap hatinya kepada Allah sedemikian rupa Tidak dapat dikalahkan Tidak ada seni kejahatan yang dapat membinasakan damai sejahteranya Semua janji dari firman Allah Segala kuasa kasih karunia ilahi Segenap sumber daya Yahweh Dijanjikan untuk mengamankan kelepasannya Allah membaca pikiran yang tersembunyi Boleh saja kita berdoa tersembunyi Dan ia yang melihat yang tersembunyi mendengar Dan akan memberikan kita upah secara terbuka Kita harus banyak berdoa sendirian Kristus adalah pokok anggur itu Kitalah cabang-cabangnya Jikalau kita mau bertumbuh dengan subur Maka kita harus tidak berhenti-hentinya Mengisap zat dan makanan dari pokok anggur kehidupan itu Karena terpisah dari pokok anggur itu Kita tidak memiliki kekuatan Persembahkanlah permintaanmu kepada takta itu Dan teruslah bertekun dalam iman yang teguh Janji-janji itu pasti Demikian renungan kita hari ini Mari kita satu dalam doa Ya Allah kami Terima kasih buat firmanmu Menegur kami bahwa kami harus banyak berdoa Untuk mempersembahkan permintaan kami Dan terus bertekun dalam iman Terus bersama dengan kami Tuhan Dalam nama Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!